Assalamualaikum saudaraku, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Arsabam. Pertemuan kita kali ini adalah me-expos atas kunjungan kami ke Teluk Painan, tepatnya adalah di Pulau Cingkua. Pulau ini berada di Teluk Painan, tepatnya berada di Kecematan Ampat Jurai, Kebupaten Besisur Selatan. Lebih kurang jaraknya 77 km dari kota Padang. Pulau ini merupakan destinasi sejarah dan wahana olahraga air. Pulau ini memiliki nilai sejarah di mana Portugis dan Belanda, tepatnya pada era VOC, pernah berkantor dan sekaligus menjadikan pulau ini sebagai benteng yang kuat. Di dalam menahan serangan-serangan yang datang dari luar. Jejah sejarah yang dapat kita temui di pulau ini adalah yang pertama adalah benteng dan yang kedua ada sebuah kuburan Madame de Gampen. Menurut penelitian sejarah, benteng yang ada di sini adalah benteng VOC Belanda, bukan benteng Portugis. Namun masyarakat setempat mengatakan ini adalah benteng Portugis dan nama itu melekat sampai sekarang. Di pulau ini juga sudah disediakan wahana wisata air. Anda bisa bermain air sepuasnya di sini. Oke saudaraku sebelum kami melanjutkan videonya, bagi saudaraku yang belum memberikan subscribe, saya mohon agar Anda mau memberikannya. Oke selamat menonton. Ini adalah dermaga pemberekatan ke pulau Cengku. Dan inilah dia, bot yang akan mengantarkan kita ke pulau Cengku. Dan sekarang kita sudah berada di atas bot menuju pulau Cengku. Sekarang kita sudah sampai di pulau Cengku dan kita harus naik jembatan apung yang menuju ke pulau Cengku. Dermaga ini belum permanen namun sudah aman. Dan Anda juga diminta hati-hati supaya jangan sampai kecebur ke laut. Sekarang kita sudah sampai di pantai pulau Cengku. Dengan pasir putihnya yang mengkilau di terpa matahari. Tidak beberapa meter kita masuk ke dalam, kita menemui dinding luar benteng VOC ini. Beginilah suasana di luar benteng VOC ini. Di luar benteng ini juga terdapat sebuah kuburan yang umurnya sudah lebih kurang sekitar 400 tahun. Di mana pada saat itu pulau ini dikuasai oleh VOC. Yuk mari kita lihat keukuran Madame de Campen dalam bahasa Perancis. Ini dia Nissan-nya. Sekarang kita menuju ke dalam benteng atau bagian dalam benteng. Ada jalan setapa yang tersusun dari batu untuk menuju ke dalam benteng. Ini pintu masuk ke dalam benteng. Maksudnya ke ruangan atau ke inti benteng itu. Di areal dalam benteng ini sudah dipenuhi oleh tumbuhan cengkeh. Dan tumbuhan buah palah. Oke saudaraku sekarang kita akan masuk ke dalam ke pusat benteng. Melalui sebuah pintu gerbang yang masih berdiri sampai sekarang. Walaupun tidak utuh, tetapi masih memperlihatkan bentuk aslinya. Ayo kita masuk ke pusat benteng. Melewati pintu gerbang ini. Ini adalah suasana di dalam benteng yang terlihat tembok bagian selatan masih kokoh berdiri. Kelihatan juga pintu gerbangnya di sana. Dan gundukan di sebelah kiri ini kita lihat adalah bekas asrama atau bara militer. Temboknya cukup tebal, lebih kurang 60 cm. Ketebalannya 1 meter lebih kurang. Tingginya lebih kurang 3 meter atau 4 meter. Ini adalah sisi timur atau sisi selatan dari benteng yang kita dapat melihat tinding benteng bagian selatan. Di bagian barat benteng terdapat pantai yang cukup indah dan laut lepas. Di sana juga kita bisa melihat pulau-pulau yang berjajar. Ini adalah sisi benteng bagian selatan. Yang sudah merimba. Tidak terawat lagi tapi kelihatannya masih utuh. Tingginya lebih kurang 3 meter atau 4 meter. Ini dinding bagian selatan. Saudaraku, kan masih kita lihat ini bentuknya tumpukan kayak tumpukan-tumpukan batu. Tinggi lebih kurang 3 atau 4 meter. Ini adalah sisi barat benteng. Sisi barat benteng. Yang dindingnya kayaknya sudah berantakan ini. Waktunya sudah kemana-mana. Inilah dia sisi barat. Pantai sisi barat dari pulau Jinko ini. Dari sini kita dapat melihat pulau Semangki atau pulau Kera. Itulah dia, itulah dia lautan India. Atau laut lepas di pantai barat pulau Jinko. Dari sisi timur kita bisa melihat pantai Carocok dari sini. Itu terlihat masjid terapung dan pulau Kereta. Di sisi selatan, inilah dia wajah pantai pulau Jinko. Oke saudaraku, sekarang setelah kita menyerusuri pulau Jinko. Sekarang kita akan kembali ke pantai Carocok dengan menaiki bot. Sekarang kita sudah meninggalkan pulau Jinko menuju pantai Carocok atau demaga di pantai Carocok. Saudaraku, selanjutnya ini adalah wawancara singkat kami dengan nakhoda bot yang mengantarkan kami kembali ke pantai Carocok. Dari pulau Jinko. Dalam sehari, berapa kali pak bolak-balik ke pulau Jinko ke ini? Bot kita ini? Dari Tafri ke pulau. Ya. Ada lima, kalau lebaran ada sepuluh jatuh kapal. Jadi hari-hari tidak libur? Kalau hari libur ada lima kali. Lima kali pergi? Lima kali pulang. Terus kalau hari tidak libur? Kalau hari alam itu ada satu-dua. Kalau kapal ini yang usul dari Tami mengantarkan orang ke pulau. Oh begitu. Kapal yang sempai di pulau itu mengantarkan ke tepi. Begitu kan? Jadi bukan misalkan dia naik bot nomor A, terus baliknya harus dengan nomor A, bukan gitu ya? Bapak-Balik dari alu dan kepol peternak tepi. Oh iya, iya, iya. Itu yang sempai di pulau itu pak. Itulah, saudara penonton, itulah tadi penjelasan dari bapak. Bapak-bapak. Ya, bapak dari pulau ke tepi ke Adabair itu daya. Iya, iya, iya. Saya berbicara sekarang ini dengan bapak Apuk. Nama saya? Iya. Nama saya Amri, pak. Pak Amri. Itu keterangan dari pak Amri tadi. Silahkan datang ke Pulau Singkuh. Murah, meriah, bersih. Iya. Dan halal. Pembayaran kosong di tepi, pak, dan maga. Iya, iya. Kegel-kegel gajik. Iya. Oke, saudaraku, itulah tadi kunjungan kami ke Pulau Singkuh. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat, silahkan di-share kepada teman yang lain. Dan sampai jumpa pada episode yang akan datang.